Si pedang tumpul jilid tiga. Eh, heh, heh, gagahnya. Lalu apa yang harus kami lakukan untuk dapat menerima peti terisi pusaka-pusaka istana itu tanya pula Dewa Arak. Kalian harus dapat mengalahkan golok kami setelah berkata demikian, lima orang itu menggerakkan tangan kanan ke belakang. Sing-sing-sing-sing-sing tanda seru nampak lima sinar berkelebatan dan Heking Golyong telah mencabut golok besar mereka. Golok di tangan mereka itu lebar dan putih berkilauan saking tajamnya, ujungnya melengkung ke belakang dan runcing, gagangnya dihias ronce-ronce kuning. Dari gerakan mereka mencabut golok saja sudah dapat diketahui bahwa mereka berlima adalah ahli-ahli golok yang tangguh. Kini lima orang itu berbaris setengah lingkaran menghadapi tiga orang kakek, tubuh agak direndahkan, kaki kiri di depan kaki kanan di belakang, lengan kiri lurus dengan jari terunjuk menudim ke arah lawan, golok di tangan kanan diangkat di belakang kepala dengan lengan melengkung dan golok itu lurus menunjuk ke arah lawan di depan pula. Gagah sekali kuda-kuda mereka ini, dan melihat pasangan itu, dewa pedang mengangguk-angguk. Agaknya ini yang dikenal dengan sebutan Golyong Tutin, barisan golok lima naga, itu, ya, bagus, tentu cukup baik untuk pintu, aku, berlatih pedang tidak terdengar suara apa-apa, hanya ada kilat menyambar dan tau-tau kiamsian lawusan yang tinggi kurus itu, Yang tadi tidak nampak membawa pedang kini telah memegang sebatang pedang yang tipis, pedang yang tali melilit pinggangnya. Itulah Jit Kong Kiam, pedang sinar matahari. Kakek ahli pedang ini bahkan tidak melepas jubahnya, tidak melepas capingnya yang menutupi kepala dan menyembunyikan mukanya. Dewa arak dan dewa rambut putih juga sudah siap membantu dewa pedang, namun kiamsian lawusan berkata, kalian berdua menjadi penonton sajalah. Aku ingin sekali berlatih dan kebetulan ada mereka yang menjadi teman berlatih baik sekali. Ahli mengertilah ciusian dan pemausian bahwa rekan mereka itu sedang ketagihan bermain pedang sehingga timbul kegembiraannya menghadapi barisan golok lima naga itu, untuk melatih dan menguji ilmu pedangnya tentu saja. Maka, mereka pun mundur ke belakang dan hanya menjadi penonton saja. Sin Wan juga berdiri menonton dengan hati agak tegang. Dia mulai melihat kenyataan betapa kehidupan orang-orang yang menjadi ahli silat selalu terisip penuh pertentangan. Ayahnya sendiri selain dimusuri orang dan kini tiga orang pendeta ini pun demikian. Dan kalau bentuk kehidupan sudah sedemikian rupa, agaknya orang harus mengandalkan kepandayan silatnya untuk dapat bertahan, untuk dapat menang, bahkan untuk dapat hidup lebih lama. Dia mulai penasaran. Dia teringat akan cerita ibunya. Ayahnya, atau orang yang tadinya dianggapnya sebagai ayahnya, adalah seorang jahat. Dan tiga orang pendeta ini adalah orang-orang yang baik. Akan tetapi kenapa sama saja? Baik ayahnya maupun tiga orang kakek ini, selalu dihadapi musuh yang setiap kali siap mengadu nyawa. Tak dapat dia menahan perasaan penasaran di hatinya. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak mempunyai kesempatan untuk melontarkan perasaan ini menjadi pertanyaan kepada mereka. Hak inggoliong menjadi marah sekali karena mereka merasa diremahkan. Mereka adalah hak inggoliong yang sudah membuat nama besar di dunia kangong, sungai telaga, daerah persilatan, sehingga orang-orang kangong yang tidak memiliki tingkat yang tinggi jarang ada yang berani menentang mereka. Akan tetapi sekarang laki-laki berpakaian pendeta ini, melarang kawan-kawannya untuk membantunya dan hendak menghadapi barisan golok lima naga mereka seorang diri saja. Ini namanya penghinaan. Tosu sombong, engkau memang sudah bosan hidup bentak si kumis melintang dan dia mengelebatkan goloknya. Gerakan ini merupakan isyarat atau aba-aba kepada empat orang rekannya dan mereka pun bergerak secara aneh berputaran dan membentuk lingkaran mengepung Kiam Sian Loh San. Setelah mengepung, mereka terus berlari mengitarisi Dewa Pedang, hanya berhenti untuk berganti posisi kedua tangan dan lari lagi. Dewa Pedang yang berada di tengah-tengah, berdiri tegak lurus dengan kedua kaki terpentang dan ditekuk. Dia membuat kuda-kuda yang disebut menunggang kuda. Kedua lengan, bersilang depan dada, pedang di tangan kanan, berada di luar dan pedangnya tegak lurus pula. Dia tidak bergerak, hanya kedua matanya saja yang bergerak, melirik ke kanan-kiri dengan tenang namun tak pernah berkedip mengikuti gerakan lima orang lawannya. Tiba-tiba si kumis melintang mengeluarkan bentakan nyaring dan pada saat itu dia berada di belakang Dewa Pedang. Bentakannya disusul menyambarnya golok besar di tangannya ke arah tengkuk Dewa Pedang. Siu-u-u, tanda seru namun, biarpun golok menyambar dari belakang ke arah tengkuk, tubuh belakang Kiam Sian Lousan seolah mempunyai mata. Dengan tenang saja dia merendahkan tubuhnya sehingga golok menyambar lewat di atas kepalanya. Pada detik berikutnya, seorang lawan dari kiri sudah membacokan goloknya pula, kini golok itu menyambar dengan babatan ke arah kedua kakinya. Dewa Pedang, dengan tubuh masih di tekuk rendah, melompat ke atas menghindarkan babatan pedang, hanya untuk menerima bacokan susulan dari kanan. Dia menggerakkan pedang menangkis. Terangguk tanda seru bunga api berpijar. Dewa Pedang memutar tubuh, kini pedang yang menangkis tadi menggunakan tenaga pentalan tangkisan, melindungi tubuhnya dari dua serangan lain dari golok berikutnya secara beruntun. Singgat, terang-terangguk lebih banyak lagi bunga api berpijar. Kiranya barisan lima batang golok itu menggunakan jurus yang mereka namakan 5M Raja Wali Mengetung Ular. Seng lawan diibaratkan ular dan mereka mengepung lalu mengirim serangan bertubi-tubi dan beruntun secara teratur sekali. Setiap serangan yang dihindarkan lawan, disusul serangan dari orang kedua, ketiga dan selanjutnya sehingga lawan yang diketung tidak diberi kesempatan sama sekali untuk membalas. Kiam Sian Law San adalah seorang tokoh dunia perselatan yang sudah kenyang dengan pengalaman. Sebelum dia menjadi pertapa dan tidak pernah atau jarang lagi terjun di dunia perselatan, dia sudah menjadi petualang dan menghadapi lawan yang tangguh dengan bermacam ilmu yang aneh-aneh. Oleh karena itu, dalam segebrakan saja, tahulah dia bahwa dia dalam keadaan yang berbahaya dan tidak menguntungkan. Biarpun dia mampu melindungi dirinya dengan gulungan sinar pedangnya, namun lima orang lawannya bukan orang lemah dan mereka memegang golok yang tidak mudah dirusak oleh pedang pusakannya. Kalau dia harus selalu mengelak dan menangkis, tanpa dapat membalas, berarti dia terdesak dan terancam bahaya. Tiba-tiba Dewa Pedang mengeluarkan suara melengking tinggi, pedangnya lenyap berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata, tubuhnya tertutup benteng sinar pedang sehingga lima orang lawannya sukar untuk menembus sinar pedang itu dan tubuhnya lalu meloncat ke atas, lalu berjungkir balik membuat salto sampai tujuh kali baru, dia turun dan sudah berada di luar kepungan. Dengan kera demikian, Dewa Pedang berhasil membuyarkan kepungan barisan golok itu. Dia tidak mau dikepung lagi dan untuk mencegah hal ini terjadi, dia mendahului mereka dengan serangannya. Karena pedangnya memang lihai bukan main, orang yang diserang menjadi terhuyung dan baru dapat terhindar dari cuman ujung pedangnya kalau dibantu oleh satu doa orang rekan. Begitu gagal menyerang, Dewa Pedang sudah membalik dan meloncat untuk menyerang pengeroyok lain. Dengan demikian, lima orang itu sama sekali tidak sempat untuk melakukan pengepungan seperti tadi. Barisan golok itu kembali membuat bentuk barisan lain atas isyarat si kumis melintang. Mereka menggunakan siasat dua golok tiga perisai untuk menghadapi gerakan Dewa Pedang itu. Mereka berkelompok dan setiap serangan Dewa Pedang, selalu dihadapi oleh tiga orang pengeroyok yang saling bantu untuk menghalau serangan pedang. Seolah-olah tiga orang itu membentuk tiga perisai melindungi diri dan pada saat itu, dua orang pengeroyok lain sudah menyerang Dewa Pedang dari belakang atau kanan kiri. Siasat ini akhirnya merepotkan Kiam Sian Loh San pula. Serangan-serangannya selalu gagal karena dihadapi tiga orang sekaligus, sedangkan dua orang yang lain selalu membalas dengan cepat sehingga dia tidak mungkin dapat melanjutkan serangan tanpa membahayakan diri sendiri. Sin Wan melihat betapa dua orang kakek lain kini malah duduk bersila dan menjadi penonton. Sedikit pun tidak bergerak membantu kawan yang nampaknya terdesak dan terancam bahaya itu. Hal ini membuat Sin Wan penasaran. Kenapa Jehwi Lociampua, dua orang tua gagah, tidak cepat membantu Lociampua yang terancam bahaya itu, malah anak-anak menonton dan tersenyum-senyum tegurnya sambil memandang kepada Dewa Arak yang kini bahkan meneguk Arak dari Goci sambil tersenyum senang seperti orang yang menikmati pertunjukan wayang di panggung saja. Heh, 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 Sin Wan, apakah kau ingin melihat Dewa Pedang marah-marah kepada kami? Kalau kami membantunya, dia akan menganggap itu suatu penghinaan dan dia bahkan akan menyambut bantuan kami dengan sambaran pedangnya yang lihai kata si Dewa Arak. Ah, kenapa begitu Sin Wan bertanya, tak percaya. Dewa rambut putih yang kini berkata seperti orang bersajak. Seorang bijaksana memperhitungkan dengan matang sebelum bertindak. Seorang pendekar menaruh kehormatan lebih tinggi daripada nyawa. Seorang gagah memegang janjinya sampai mati dan selama nyatakan menyesali perbuatannya. Hahaha, dan si Dewa Pedang adalah seorang bijaksana dan seorang pendekar yang gagah Dewa Arak menyambung. Sin Wan mengerti, mengangguk kagum dan dia pun memandang kembali ke arah pertandingan. Dia kini mengerti bahwa ketika maju menghadapi lima orang itu, pertapa berpedang itu telah memperhitungkan bahwa dia akan mampu menandingi mereka, dan tindakannya melawan mereka itu merupakan suatu keputusan bahwa dia akan menghadapi segala akibatnya seperti sebuah janji yang takkan dijilatnya kembali dan tidak akan menyesal andai kata dia kalah dan tewas titik. Karena itu, kalau dia dibantu, dia tentu akan menjadi marah karena bantuan kawan-kawannya itu sama dengan merendahkan dia. Begitu memandang ke arah pertandingan, Sin Wan menjadi kagum. Kiranya kini pertapa itu sama sekali tidak terdesak lagi. Gerakannya demikian cepatnya seperti seekor burung walet dan pedangnya menjadi gulungan sinar menyilaukan matu dan karena dia terus berloncatan ke sana-sini, maka lima orang pengeroyuknya mendapatkan kesukaran untuk menyudutkannya. Terpaksa mereka pun mengejar ke sana-sini dengan kacau dan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membentuk atau mengatur barisan. Menghadapi seorang lawan seperti ini, mereka merasa seperti menghadapi lawan yang lebih banyak jumlahnya. Memang benar seperti yang dikatakan Dewa Arak dan Dewa Rambut Putih tadi. Sebelum menghadapi lima orang itu seorang diri saja, Kiam Sian Law San memang sudah memperhitungkan bahwa dia akan mampu menandingi mereka. Dari gerakan mereka ketika meloncat turun dari kereta, ketika mereka mencabut gelok dan memasang barisan, dia sudah dapat mengukur sampai di mana kira-kira kekuatan mereka. Kini, setelah dia berhasil keluar dari himpitan barisan golok, Dewa Pedang meloncat jauh ke kiri, ke lawan yang paling ujung dan begitu lawan ini menyambutnya dengan bacokan golok, dia menangkis sambil mengerahkan Sien Kang, tenaga sakti, disalurkan lewat pedang sehingga ketika pedang bertemu golok, pedang itu seperti mengandung semberani yang amat kuat, menyadot dan menempel golok. Si pemegang golok terkejut ketika tidak mampu melepaskan goloknya dari tempelan pedang dan pada saat itu, tangan Kiam Sian Law San meluncur ke depan. Kerat, orang itu berteriak kesakitan, goloknya terlepas dan dia meloncat ke belakang, memegangi lengan kanan dengan tangan kiri karena lengan kanan yang tercium tangan kiri Kiam Sian tadi terluka dan berdarah seperti ditusuk pedang. Ternyata dengan tangan kirinya si Dewa Pedang mempergunakan ilmu Kiam Chiang, tangan pedang, dan kalau dia menggunakan ilmu itu, tangan kirinya seperti pedang saja, dapat melukai lawan. Empat orang pengeroyok lain maju serentak, namun Dewa Pedang sudah menghindarkan diri dengan gerakannya yang amat cepat, meloncat ke samping, lalu meloncat ke atas membuat salto tiga kali dan ketika tubuhnya melayang turun, dia sudah menyerang orang yang berada di paling ujung. Bagaikan seekor garuda menerkam dari atas, pedangnya meluncur dan orang yang diserangnya cepat mengangkat golok menangkis. Akan tetapi, pada saat golok bertemu pedang, orang itu berteriak dan roboh, pundaknya berdarah terkena tusukan tangan kiri Kiam Sian Loh San. Berturut-turut Dewa Pedang melukai lima orang lawannya, bukan luka berat, akan tetapi cukup untuk membuat mereka jerih karena yang terluka adalah tangan, lengan atau pundak kanan mereka. Mengertilah Hek Inggo Lyong bahwa mereka berhadapan dengan orang yang jauh lebih tinggi tingkat ilmunya. Tentu saja mereka merasa kecewa dan menyesal Butan Min. Peti terisi pusaka-pusaka istana telah terjatuh ke tangan mereka dengan mudah dapat mereka curi dari rumah si tangan api selagi pemilik rumah tidak berada di rumah. Mereka lari ketakutan, takut kalau sampai iblis tangan api dapat menyusul mereka. Kiranya bahkan tiga orang pertapa ini yang mengalahkan mereka dan yang akan merampas pusaka-pusaka itu. Baru melawan seorang saja dari tiga pertapa itu, mereka tidak mampu menang. Apalagi kalau mereka bertiga itu maju semua. Si kumis melintang mewakili teman-temannya, membungkuk ke arah tiga orang itu dan berkata, kami Hek Inggo Lyong mengaku kalah. Harap Semwi, Anda bertiga, suka memperkenalkan nama agar kami tahu oleh siapa kami dikalahkan, Ho, 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 kami tidak perlu memperkenal diri, tidak ingin dikenal. Hanya ketahui lah bahwa kami yang berhak atas pusaka-pusaka itu, maka kami melarang kalian mencurinya, kata Dewa Arak. Lociampua, orang tua gagah, berlakulah adil antara sesama orang Kang Ou. Pusaka itu cukup banyak dan kami akan berterima kasih sekali kalau Lociampua memberi kepada kami seorang sebuah saja, hem, tidak boleh, tidak boleh, kalau begitu empat buah saja, atau tiga buah, melihat Dewa Arak masih menggeleng kepala, si kumis melintang menurunkan permintaannya. Sudahlah, dua buah saja, Lociampua, atau sebuah saja untuk kami berlima Dewa Arak menghentikan tawanya dan memandang dengan mati melotot. Kami adalah utusan Sri Baginda Kaisar untuk mendapatkan kembali pusaka-pusaka itu. Semestinya kalian kami tangkap dan kami seret ke kota Raja agar dihukum. Sekarang kalian masih berani rewal minta bagian mendengar ucapan itu, Heing Golyong terkejut dan ketakutan. Tanpa banyak cakap lagi mereka mengambil golok masing-masing dan hendak berloncatan ke krepta mereka. Akan tetapi Dewa Arak berseru. Berhenti. Kami telah memaafkan kalian dan tidak menangkap kalian, dan untuk itu kalian harus dihukum sebagai penggantinya. Kereta dan kuda itu kami butuhkan. Nah, kalian pergilah, eh, nanti dulu. Kami harus memeriksa dulu apakah pusaka itu masih lengkap. Dewa Arak lalu sekali berkelebat meloncat ke dalam kereta dari jarak yang cukup jauh sehingga mengejutkan lima orang itu. Peti itu berada di dalam kereta dan setelah membuka tutup peti dan melihat bahwa isinya masih lengkap, dia menjenguk keluar. Kalian berlima boleh pergi sekarang dan sekali lagi bertemu dengan kami, tentu kalian akan kami tangkap dan seret ke kota raja agar dihukum. Lima orang itu saling pandang, dalam batin menyumpah-nyumpah, akan tetapi karena maklum bahwa mereka tidak mampu berbuat sesuatu, mereka pun segera lari meninggalkan tempat itu. Sam Sian mengajak Sin Wan naik kereta rampasan itu lalu mereka kembali ke rumah anak itu. Para pelayan yang terluka oleh Hak Ingo Leong mendapat pengobatan dari Sam Sian. Untung mereka tidak terluka parah dan setelah mendapat pengobatan, mereka tidak menderita lagi. Sam Sian selalu membawa bekal obat-obat luka yang amat mancur. Malam itu, Sam Sian mengajak Sin Wan bercakap-cakap di ruangan tamu. Mereka merasa suka dan juga kasihan kepada anak itu yang kini sudah tidak memiliki siapapun di dunia ini. Ayah kandungnya telah lama tewas oleh Sejit Kong, ibunya dan ayah tirinya juga tewas. Tidak ada sana kadang, tidak ada handai taulan, hidup sebatang keu di dunia dalam usia 10 tahun. Mereka sudah sepakat untuk menolong anak itu. Sin Wan, besok kami akan pergi mengantar pusaka ke kota raja. Kami ingin sekali mengetahui, apa rencanamu sekarang tanya pek emau Sian Tiyoki dengan suara lembut. Pertanyaan ini seperti menyerep Sin Wan kembali kepada kenyataan hidup yang pahit, menyadarkannya dari lamunan. Sejak tadi dia memang sedang memikirkan keadaan dirinya. Besok tiga orang kakek ini meninggalkannya, lalu apa yang harus dia lakukan? Tetap tinggal di rumah besar peninggalan Sejit Kong dengan segala harta kekayaannya itu? Bagaimana dia akan mampu mengurus rumah tangga seorang diri saja, mengepalai tujuh orang pelayan itu? Dan dia tahu betapa di dunia ini lebih banyak terdapat orang jahat daripada yang baik. Pengalamannya dalam beberapa hari ini saja sudah membuka matanya betapa orang-orang yang kelihatannya baik, ternyata adalah orang yang amat jahat. Seperti ayah tirinya itu. Seperti Butek Capsa Kwei, tiga belas orang yang mencoba untuk merampas pusaka, kemudian Hek Ingo Liyong. Pertanyaan Dewa Rambut Putih itu justru merupakan pertanyaan yang sejak tadi mengganggunya. Locian Pua, saya, saya tidak tahu. Kalau Semwi Locian Pua mengizinkan, saya ingin ikut saja dengan Semwi, Anda bertiga-tiga orang pertapa itu saling lirik. Kami bertiga hanyalah orang-orang yang tidak biasa berada di tempat ramai, kami hanya pertapa-pertapa mau apa engkau ikut kami, Sinwan Dewa Arak Memancing. Kalau Semwi sudi menerima saya, saya akan bekerja sebagai apa saja, sebagai bujang, kacung atau apa saja. Semwi Locian Pua adalah orang-orang yang sakti, pandai dan budiman. Saya akan dapat memetik banyak pelajaran kalau menghambakan diri kepada Semwi. Hanya Semwi yang saya percaya di dunia ini senang hati tiga orang kakek itu mendengar ucapan anak itu. Seperti yang telah mereka duga, anak ini selain memiliki bakat yang baik untuk belajar silat juga mempunyai budi pekerti yang baik menurut didikan mendiang ibunya, sama sekali tidak mirip ayah kirinya, iblis tangan api yang kejam dan jahat itu. Sian Caitan Daseru kata Kiam Sian. Agaknya sudah dikehendaki Tuhan engkau berjodoh dengan kami, Sinwan. Bagaimana kalau engkau ikut kami sebagai murid kami anak itu tertegun, matanya terbelalak, lalu wajahnya menjadi cerah gembira dan dengan gugup dan gemetar dia lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap tiga orang itu. Terima kasih kalau Suhu bertiga sudi menerima Teocu, murid, sebagai murid. Sebetulnya, tidak ada yang lebih Teocu inginkan daripada menjadi murid Semwi Suhu, guru bertiga, akan tetapi Teocu tentu saja tidak berani minta menjadi murid. Hem, kenapa tidak berani, Sinwan? Kukira engkau bukan seorang anak penakut celah dewa arak. Maaf, Suhu, bagai nanapun juga, Semwi mengetahui bahwa Teocu adalah anak tiri mendi yang sejitkong dan semenjak bayi Teocu telah dididik olehnya. Teocu khawatir kalau Semwi Suhu menganggap Teocu bukan anak yang terdidik baik-baik. Akan tetapi siapa kira, Semwi Suhu yang mengambil Teocu sebagai murid. Terima kasih kepada Allah yang maha kasih, tiga orang pertapa itu mengangguk-angguk. Anak ini tidak berani minta dijadikan murid bukan karena merasa takut, melainkan karena merasa rendah diri sebagai putra seorang datuk besar yang kejam seperti iblis bangkit dan duduklah, Sinwan. Kalau engkau ikut dengan kami, lalu bagaimana dengan rumah dan harta peninggalan sejitkong ini tanya si Dewa Arak. Teocu tidak menginginkan sedikitpun dari harta peninggalan sejitkong. Ayah kandung Teocu sendiri tidak meninggalkan apa-apa ketika tewas, demi klan pula ibuku. Teocu akan meninggalkan rumah dan seluruh harta ini kepada para pelayan. Teocu akan pergi mengikuti suhu bertiga tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian Teocu, kembali tiga orang pendeta itu saling pandang dan mereka menjadi semakin kagum. Baru berusia sepuluh tahun akan tetapi Sinwan tidak terikat oleh harta benda. Ini membuktikan bahwa anak itu memiliki keberanian dan harga diri. Anak seperti ini kelakalau sudah dewasa tidak akan mudah dicengkeram dan dipermainkan nafsu yang timbul oleh daya benda yang amat kuat. Harta benda yang mendorong sebagian besar manusia menjadi lupa diri, dan dalam pengejaran terhadap harta benda, manusia terjerungus ke dalam perbuatan-perbuatan jahat. Mencuri, merampok, menipu dan lain macam perbuatan jahat lagi demi mengejar harta benda. Harta benda pula yang membuat manusia yang memilikinya menjadi sombong, merasa berkuasa dan merendahkan orang lain. Bagus! Kalau begitu malam ini juga harus dilakukan penyerahan harta benda itu agar besok pagi kita dapat berangkat, kata si Dewa Arak. Tujuh orang pelayan itu lalu dipanggil dan dikumpulkan di ruangan tamu, juga kepala kampung yang mengetalai daerah tempat tinggal sejitkong diundang menjadi saksi. Di depan kepala kampung, Sinwan menerangkan bahwa dia akan pergi merantau dan seluruh harta kekayaan yang berada di rumah itu, berikut rumahnya, dia berikan kepada tujuh orang pelayan. Tentu saja semua orang merasa terkejut dan terheran, akan tetapi tujuh orang pelayan itu pun menjadi gembira bukan main. Mereka menjatuhkan diri berlutut di depan Sinwan titik dan berulang-ulang mengaturkan terima kasih mereka. Biar dibagi tujuh sekalipun, mereka akan mendapat bagian yang akan membuat masing-masing pelayan menjadi orang yang kaya. Juga kepala kampung terkejut dan terheran, akan tetapi ketika si Dewa Arak yang mewakili Sinwan mengatur semua urusan itu mengatakan bahwa sebagai saksi dan pengawas agar pembagian dilakukan seadil-adilnya, kepala kampung mendapat pula upah yang cukup layak, kepala kampung menjadi gembira pula. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sinwan dan tiga orang gurunya meninggalkan rumah sejidkong di YIN Ning itu dengan kereta rampasan mereka. Tujuh orang pelayan mengantarkan sampai di luar pintu gebang, dan setelah kereta membalap di luar kota. Sinwan menghela nafas panjang, seolah dia terlepas dari belenggu yang amat tidak menyenangkan hatinya. Belenggu itu terasa olehnya, sejak dia mendengar keterangan ibunya bahwa sejidkong bukan ayah kandungnya, bahkan pembunuh ayah kandungnya, dan bahwa ibunya menjadi istri sejidkong karena terpaksa untuk menyelamatkannya. Sejak saat itu, rumah dan harta milik sejidkong itu seperti sebuah penjara baginya, lantai rumah terasa seperti api membera, harta kekayaan itu seperti lintah-lintah bergayutan di tubuhnya. Kini dia merasa bersih dan ringan, dan dia dapat memandang ke depan dengan wajah cerah penuh harapan. Akan tetapi teringat akan penderitaan ibunya, kedua matanya menjadi basah dan cepat dia menghapus air matanya. Ibunya sudah meninggal dunia, berarti sudah terbebas dari penderitaan hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Dia hanya dapat berdoa dengan diam-diam Semoga Allah Maha Pengampun Sudi mengampuni semua dosa ibunya. Semua keindahan pemandangan alam yang terbentang luas di sekelilingnya menghilangkan semua kenangan sedih tentang ibunya. Baru sekarang Sin Win melakukan perjalanan jauh, melalui daerah yang sama sekali tidak dikenalnya. Dan tiga orang pendepak itu pun merupakan pencinta alam. Setiap kali terdapat pemandangan yang amat indah, si Dewa Arak yang duduk di tempat kusir bersama Dewa Pedang, menghentikan kuda penarik kereta dan mereka berhenti, menikmat keindahan alam. Sin Win memperhatikan mereka dan segera melihat perbedaan di antara mereka kalau menghadapi keindahan alam yang mempesona itu. Dewa Arak menikmati keindahan alam sambil meneguk araknya, Dewa Pedang melihat kesekeliling seperti orang terpesona dan termenung, sedangkan Dewa Rambut Putih, kalau tidak meniup sulingnya tentu bersajak. Belasan hari lewat tanpa ada gangguan di perjalanan dan pada suatu senja, kereta berhenti di puncak sebuah bukit. Puncak itu datar dan dari tempat itu, pemandangan alam amatlah indahnya. Apalagi mereka dapat melihat matahari senja mengundurkan diri di atas kaki langit di barat, hampir menyembunyikan diri di balik bayangan gunung-gunung. Melihat matahari senja memang merupakan suatu pengalaman yang mempesonakan. Langit di barat berwarna kemerahan, di seling warna perak, biru dan ungu, ada sebagian yang warnanya keemasan. Matahari sendiri berwarna merah cerah namun tidak menyilaukan, seperti tersenyum memberi ucapan selamat berpisah, seperti hendak mengucapkan selamat tidur. Matahari menjadi bola merah yang besar, perlahan namun pasti makin menyelam kebalik bukit-bukit. Angin senja semilir menggoyang pucuk-pucuk ranting pohon, membuat pohon itu seperti kekasih-kekasih yang ditinggal orang yang dicintanya dan melambai-lambai mengucapkan selamat jalan untuk bersua kembali esok hari. Burung-burung terbang melayang, berkelompok sambil mengeluarkan bunyi hiruk-pikuk, sekelompok makhluk yang setelah sehari rajin bekerja kini pulang ke sarang mereka yang hangat, atau berlindung di ranting-ranting pohon berselimutkan daun-daun yang melindungi. Tanpa diperintah lagi, setelah mendapat pengalaman selama beberapa hari dan tahu apa yang harus dilakukannya, Sin Wan mencari kayu dan daun kering dan menumpuknya di atas tanah, tak jauh dari kereta. Dia harus mengumpulkan cukup banyak kayu bakar untuk membuat api unggun malam ini. Kalau mereka tidur di tempat terbuka, harus ada api unggun yang selalu dapat memberi penerangan, juga dapat mengusir nyamuk dan binatang lain. Dapat pula mengusir hawa dingin yang dibawa angin malam. Tiga orang pendepak itu pun turun dari kereta, duduk bersilah untuk memulihkan tenaga setelah kelelahan melakukan perjalanan dengan kereta sehari penuh. Sin Wan mengambil sebuah buntalan yang berisi bekal makanan dan minuman yang dibeli tiga orang suhunya di dusun yang mereka lewati siang tadi. Tanpa banyak bicara, mereka lalu makan malam di dekat api unggun yang sudah dibuat oleh Sin Wan. Tiga orang kakek itu makin suka kepada murid mereka. Biarpun sejak kecil hidup sebagai putra orang kaya raya, ternyata Sin Wan tidak manja, tidak cengeng, berani menghadapi kesukaran dan rajin, tidak canggung melakukan pekerjaan kasar. Setelah makan malam, mereka duduk dekat api unggun dan dewa arak berkata kepada Sin Wan. Sin Wan, sekarang engkau sudah menjadi murid kami. Kami ingin melihat apa saja yang pernah kau pelajari dari iblis tangan api. Nah, cobalah engkau mainkan ilmu-ilmu silat yang pernah kau pelajari darinya, Sin Wan mengerutkan alisnya. Sebetulnya dia tidak suka memainkan ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya dari pembunuh ayahnya. Akan tetapi, untuk membantah perintah gurunya dia tidak berani melihat keraguan anak itu, dan kerut di alisnya, Kiam Sian bertanya, Kenapa, Si Wan? Engkau kelihatan tidak suka memainkan ilmu yang pernah kau pelajari dari Sejit Kong. Maaf, Suhu, Sejit Kong adalah seorang datuk sesat yang amat kejam dan jahat. Teocu ingin melupakan saja semua yang pernah Teocu pelajari darinya karena kalau orangnya jahat, ilmunya pasti juga jahat. Sian Chai, engkau tidak boleh berpendapat seperti itu, Sin Wan. Ilmu adalah ilmu pengetahuan dan merupakan alat bagi manusia dalam kehidupannya. Ilmu, seperti alat-alat hidup yang lain, tidak ada sangkut prautnya dengan sifat jahat atau baik. Jahat atau baiknya ilmu, seperti jahat atau baiknya alat, tergantung daripada orang yang menggunakannya. Kalau orang itu berniat jahat, segala macam alat apa saja, ilmu apa saja, dapat dia pergunakan untuk berbuat jahat, yang jahat bukan ilmunya, melainkan orangnya. Andai kata di waktu hidupnya Sejit Kong mempergunakan semua ilmunya untuk menentang kejahatan, membela kebenaran dan keadilan, apakah engkau akan mengatakan bahwa ilmu-ilmunya jahat? Mendengar ucapan Kiam Sian ini, Sin Wan segera menjadi sadar dan dia pun memberi hormat kepada Dewa Pedang itu. Maafkan Teocu, Suhu, pandangan Teocu tadi memang keliru dan picik. Baiklah, Teocu akan memainkan semua ilmu silat yang pernah Teocu pelajari dari Sejit Kong, anak itu lalu bersilat, diterangi sinar api unggun, dan ditonton ketiga orang gurunya. Sejit Kong memang seorang datuk besar yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Sejak Sin Wan berusia 4 tahun, anak itu telah digemblenya. Bahkan tubuh anak itu telah dibikin kuat dengan obat-obat gosok maupun minum. Sejak berusia 6 tahun, Sin Wan sudah diajar melakukan siulian, semadi, dan latihan pernafasan untuk menghimpun peraga sakti. Tidak mengherankan ketika berusia 10 tahun, Sin Wan telah menjadi seorang anak yang cukup liai, yang tidak akan dapat dikalahkan oleh orang dewasa biasa, betapapun kuatnya orang itu. Sin Wan tidak hendak menyembunyikan sesuatu. Dia bersilat sepenuh hatinya, memainkan semua ilmu yang pernah dipelajarinya, bahkan mengerahkan tenaga Sin Kang seperti yang pernah diajarkan Sejit Kong kepadanya. Dan perlahan-lahan, dari kedua tangan anak itu mengepu luat panas. Tiga orang pertapa itu mengangguk-angguk. Dalam usia 10 tahun, Sin Wan telah dapat mencapai tingkat seperti itu. Sungguh hebat, walaupun dia belum sepenuhnya menguasai ilmu tangan api, namun kedua tangannya telah mengepulkan uap panas, dan pukulan-pukulannya mengandung hawa panas. Setelah anak itu selesai bersilat dan mengatur kembali pernapasannya yang agak terengah, Kiam Sian bertanya, Pernahkah diajari ilmu pedang Sin Wan mengangguk dan Dewa Pedang menggerakkan tangan kirinya ke arah pohon yang berada di dekat neraka? Diam-diam dia mengerahkan Kiam Chiang, tangan pedang, ilmu pukulan yang mengandung Sin Kang amat kuat, dan terdengar suara gaduh ketika dua batang cabang pohon itu runtuh. Dia mengambil dua batang cabang itu, membersihkan daunnya dan menyerahkan sebatang kepada muridnya. Nah, pergunakan pedang ini dan serang aku katanya dan dia pun memegang kayu cabang yang kedua. Baik, suhu, kata Sin Wan dan anak ini lalu memutar-mutar kayu itu bagaikan sebatang pedang, dan mulai melakukan serangan-serangan dengan sepenuh hati kepada gurunya. Sambil mengamati gerakan muridnya, Kiam Sian menangkis dan balas menyerang. Dengan kera mengajak muridnya bertanding seperti ini, lebih mudah baginya untuk mengukur dalamnya ilmu yang telah dimiliki muridnya, daripada kalau hanya melihat anak itu bersilap pedang seorang diri saja. Setelah semua jurus dimainkan habis dan Sin Wan meloncat ke belakang menghentikan serangannya, Kiam Sian mengangguk-angguk. Duduklah kembali, Sin Wan. Sin Wan duduk bersila lagi menghadapi api unggun. Tiba-tiba Dewa Arak telah berada di belakangnya, juga duduk bersila dan gurunya ini berkata sambil tersenyum. Sin Wan, coba kau kerahkan seluruh tenaga Sin Kang yang pernah kau latih. Setelah berkata demikian, tangan kirinya ditempelkan di pundak, tangan kanan melingkari perut dan menempel di pusar. Sin Wan tidak membantah. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas, dengan telapak tangan tengadah. Gerakan ini oleh mendiang Sejit Kong dinamakan menyambut api dari langit. Kedua tangan yang tengadah itu menggetar kemudian perlahan-lahan turun ke bawah, kini kedua telapak tangan menempel dengan tanah. Ini yang dinamakan menyedot api dari bumi. Dia menghimpun tenaga seperti yang diajarkan Sejit Kong, merasakan betapa ada hawa panas memasuki pusarnya, berputaran dan seperti yang biasa dilatihnya, dia mencoba untuk menguasai hawa yang berputaran itu agar dapat dia salurkan ke arah kedua lengannya. Akan tetapi, tiba-tiba ada hawa sejuk masuk ke dalam pusar, dan ketika tenaga panas yang disalurkan ke lengan tiba dipundak, hawa itu terhenti dan kembali ke pusar. Cukup, hentikan latihanmu, terdengar suara lembut, dan baru dia teringat bahwa Dewa Arak bersilah di belakangnya. Siancai, murid kita ini telah mewarisi ilmu-ilmu yang sifatnya ganas. Akan tetapi, jangan dilupakan begitu saja ilmu-ilmu itu, Sinwan. Engkau berhak menguasainya, dan kalau pandai memergunakannya untuk berbuat kebaikan, maka ilmu-ilmu itu akan hilang keganasannya dan berubah menjadi ilmu yang amat bermanfaat bagimu, kata Dewa Rambut Putih. Teocu akan mentaati semua nasihat dan petunjuk suhu bertiga, jawab Sinwan dengan kesungguhan hati. Malam itu mereka beristirahat dan pada keesokan harinya, ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan. Sinwan minta izin tiga orang gurunya untuk mencari sumber raya atau anak sungai untuk mandi. Tiga orang pertapa itu tersenyum dan Dewa Arak berkata sambil tertawa. Ha, 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 kami sudah biasa bertapa tanpa mandi, tanpa makan, tanpa tidur sampai berbulan, maka pagi hari ini kami pun tidak membutuhkan air. Akan tetapi engkau terbiasa mandi setiap hari dan kemarin engkau sudah mengeluh karena sehari tidak mandi. Pergilah, kurasa di sebelah kiri sana ada anak sungai yang airnya cukup jernih, Sinwan, pemuda kecil itu berterima kasih, membawa ganti pakaian dan lari ke kiri. Benar saja, tak lama kemudian, dia melihat sebuah anak sungai yang airnya cukup jernih karena seperti anak sungai di pegunungan, dasar sungai terdapat banyak pasir dan batunya sehingga airnya tersaring jernih. Dengan girang Sinwan menanggalkan pakaiannya, menaruhnya di tepi anak sungai bersama pakaian bersih yang dibawanya tadi, kemudian dengan bertelanjang bulat Sinwan memasuki sungai kecil yang airnya jernih itu. Airnya sejuk segar dan Sinwan memilih bagian yang dalamnya mencapai dadanya, mandi dengan gembira. Tubuhnya terasa nyaman bukan main ketika berendam di air itu. Dia menggunakan sebuah batu halus untuk menggosok-gosok kulit tubuhnya dan membersihkan debu-debu yang menempel. Dia tidak melihat atau mendengar betapa dua orang lain yang juga sedang mandi tak jauh dari tempat dia mandi akan tetapi tidak nampak dari situ karena berada di balik belokan sungai, menjadi marah sekali ketika mendengar ada orang turun ke sungai dan mandi di hulu tak jauh dari mereka. Perbuatan itu dengan sendirinya mengotorkan air yang mengalir ke arah mereka. Dengan bersungut-sungut, keduanya naik ke tepi sungai dan cepat mereka mengeringkan tubuh dan mengenakan pakaian. Mereka itu adalah dua orang wanita, yang seorang berusia sekitar 30 tahun akan tetapi masih nampak seperti gadis 20 tahun saja, cantik jelita dan anggun akan tetapi sinar matanya keras dan tajam, dan seorang anak perempuan yang usianya kurang lebih baru 9 tahun akan tetapi sudah kelihatan cantik manis. Subo, ibu guru, mari kita lihat siapa orangnya. Dia harus dihajar kata anak perempuan itu dengan wajah bersungut-sungut. Wajah yang manis itu kulitnya kemerahan karena digosok-gosoknya ketika mandi tadi dan ia memang seorang anak perempuan yang manis. Rambutnya hitam dan gemuk sekali, dibiarkan panjang sampai ke punggung dan diikat pita merah. Wajahnya yang bentuknya bulat itu memiliki metel yang seperti sepasang bintang, hidungnya mancung dan mulutnya kecil, dagunya meruncing. Wanita cantik itu tersenyum dan nampak lesung di kedua pipinya melekuk manja. Yang paling mempesona pada diri wanita ini adalah mulutnya. Mulut itu berbentuk demikian indah, dengan bibir yang merah membasah, penuh dan seperti gendawa terpentang, kalau tersenyum nampak kilatan gigi yang berderet putih seperti mutiara, kalau bicara kadang nampak rongga mulut yang merah dan ujung lidah yang jambon. Bibir yang bawah dapat bergerak-gerak hidup, penuh gairah dan memiliki daya pikap yang kuat sekali. Lili, jangan terburu nafsu. Kita lihat dulu apakah sikapnya buruk. Dia mandi di sana disengaja ataukah tidak? Kalau sikapnya buruk, baru kita hajar dia dan di dalam suaranya yang merdu itu tersembunyi ancaman yang akan membuat orang yang mendengarnya menjadi ngeri. Wanita itu memang cantik sekali. Rambutnya yang halus dan hitam panjang digelung seperti model rambut seorang putri bangsawan dan dihias dengan tusuk sanggul emas permata berbentuk burung hang dan bunga teratai. Ketika mandi tadi, walaupun ia hanya mengenakan pakaian dalam, ia membenamkan dirinya sampai ke leher dan menjaga agar rambutnya tidak sampai basah, tidak seperti anak perempuan yang mencuci rambutnya. Kini setelah berpakaian, wanita itu makin nampak seperti wanita bangsawan. Pakaiannya serba indah dan mewah. Lehernya memakai kalung dan kedua lengannya dihias gelang emas. Alisnya melengkung hitam di atas sepasang metu yang bersinar tajam dan kadang amat keras sehingga nampak galak. Hidungnya juga mancung dan manis, namun daya tarik yang paling memikat adalah mulutnya. Di dahinya nampak anak rambut halus berjuntai ke bawah, dan di depan telinga terdapat untayan rambut yang melengkung indah. Mari kita ke sana, Subo anak perempuan itu nampak tergesa karena ia sudah marah sekali, merasa mandinya terganggu orang. Ia juga mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra mahal, walaupun bentuknya sederhana, tidak ada kesan mewah seperti pakaian wanita cantik yang disebutnya Subo. Anak ini hanya memakai sepasang gelang batu giyok, kumala, sebagai perhiasannya. Guru dan murid itu lalu mengitari semak-semak belukar di belokan sungai dan tak lama kemudian mereka melihat sinuan yang sedang mandi. Anak laki-laki itu dengan gembiranya membenamkan kepalanya ke air berulang kali. Kiranya hanya seorang bocah. Tentu dia anak nakal sekali, anak perempuan yang disebut Lily tadi mengomel. Dia harus diberi hukuman atas kelancangannya yang sudah mengganggu kita, dengan gerakan yang cepat sekali ia meloncat ke arah tumpukan pakaian sinuan lah menyambar tumpukan dua setel pakaian kotor dan bersih itu, meninggalkan sebuah celana pendek saja dan meloncat kembali ke belakang semak-semak di mana Subonya menunggu. Biarpun gerakan anak perempuan itu cepat sekali, bagaikan seekor kelinci, namun sinuan masih dapat melihat bayangan orang berkelebat. Dia menengok dan melihat bayangan itu lenyap kebalik semak belukar. Akan tetapi yang membuat dia terkejut, ketika dia menengok ke arah tumpukan pakaiannya, tumpukan itu telah lenyap, hanya tinggal sepotong baju atau celana di sana. Hei ii ii tanda seru dia berteriak dan hendak keluar dari sungai itu. Akan tetapi dia ingat bahwa dia bertelanjang bulat, maka dah meragu, lalu kembali dia berteriak. Hei ii, siapapun yang berada di daratan. Aku akan keluar dari sungai dalam keadaan telanjang bulat. Kembalikan pakaian ku akan tetapi tidak terdengar suara dari balik semak, juga tidak ada gerakan apapun. Tentu pencuri pakaian itu telah melarikan diri jauh-jauh, pikir sinuan. Dia lalu melompat ke atas daratan, dan menyambar celana dalamnya yang masih tertinggal di tempat tumpukan yang lenyap tadi. Dipakainya celana dalam itu, sebuah celana yang hanya menutup dari pinggang sampat ke paha, dan larilah dia ke belakang semak untuk mengejar orang yang mencuri pakaiannya. Dan dia hampir saja menabrak seorang wanita cantik dan seorang anak perempuan manis yang berdiri di belakang semak belukar itu. Eh, maaf kata sinuan dan cepat dia melempar diri ke kanan sehingga bergulingan akan tetapi dia tidak sampai menabrak orang. Ketika dia bangkit berdiri lagi, dia melihat bahwa pakaiannya masih dipegang oleh anak perempuan yang manis itu, yang kini berdiri di situ memandang kepadanya dengan senyum mengejek dan pandang mata penuh kemarahan. Guru dan murid itu pun memandang kepadanya. Kalau anak perempuan itu memandang dengan senyum geli dan mengejek, wanita itu wajahnya berubah kemarahan dan ia membuang muka sambil berkata ketus, anak laki-laki tak tahu malu sinuan merasa penasaran. Tentu saja dia pun merasa canggung dan malu harus berdiri dalam keadaan tiga perempat telanjang di depan dua orang wanita yang tidak dikenalnya ini. Akan tetapi, yang membuat dia hampir telanjang itu adalah anak perempuan ini. Bukan dia yang tidak tahu malu atau kurang ajar, melainkan anak perempuan itu yang telah mencuri pakaiannya selagi dia mandi. Biarpun dia menjadi marah dan ingin memaki, ingin menampar anak perempuan itu, namun pendidikan mendiang ibunya membuat dia mampu menahan diri. Dia menekan perasaannya yang marah dan penasaran, lalu membungkuk depan anak perempuan itu dan berkata, Nona, harap dikembalikan pakaian ku itu katanya, biarpun kata-katanya dan sikapnya sopan, namun suaranya keras mengandung kemarahan yang tertahan. Akan tetapi, anak perempuan itu membelalakan matanya. Apa kau bilang? Engkau tidak cepat berlutut minta ampun atas kesalahanmu malah menuntut dikembalikannya pakaianmu. Hem, engkau memang anak yang kurang ajar, nakal dan tak tahu diri sikap dan ucapan anak perempuan itu bagaikan minyak bakar yang disiramkan kepada api bernyala. Sinwan marah bukan main. Dia malah dimaki-maki oleh anak yang mencuri pakaiannya. Aturan apa macam ini? Nona sungguh tak tahu diri katanya, biarpun marah masih menjaga kata-katanya. Nona telah mencuri pakaianku, sedangkan selama hidupku, aku tidak pernah bertemu denganmu, tak pernah mengganggumu. Dan sekarang dengan hormat aku minta dikembalikan pakaianku yang Nona curi, Nona malah memaki-maki aku siapa bilang engkau tidak mengganggu kami? Guruku dan aku sedang enak-enak mandi di situ, ia menudin ke sebelah hilir, dan engkau mengotori air dengan mandi di sebelah atas. Setan kurang ajar, sepatutnya engkau dihajar. Akan tetapi cukup engkau minta maaf kepada kami dan kehilangan pakaian ini. Anak perempuan itu lalu merobek-robek semua pakaian Sin Wan yang berada di tangannya. Saking marahnya, Sin Wan sampai tidak menyadari bahwa sungguh merupakan hal yang luar biasa sekali bagi seorang anak perempuan dapat merobek-robek pakaiannya seolah-olah pakaian itu terbuat daripada kertas saja. Dia terlalu marah untuk ingat akan hal itu. Engkau sungguh tidak tahu aturan bentaknya. Andai kata benar tuduhanmu tadi bahwa aku mandi di sebelah hulu dan membuat air menjadi keruh, hal itu kulakukan tanpa kusadari. Aku sama sekali tidak tahu bahwa ada orang mandi di hilir. Dan engkau kini malah merobek-robek pakaianku. Sungguh engkau kurang ajar. Kalau tidak ingat engkau ini anak perempuan, tentu hem, anak perempuan itu melangkah, maju sampai berdiri dekat sekali di depan Sin Wan, hanya dalam jarak kurang dari satu meter. Hem apa? Hem apa? Hayo katakan, mau apa kau kalau bukan anak perempuan tentu kupukul kau agar tahu aturan Sin Wan terpaksa melanjutkan ancamannya karena dia pun merasa penasaran dan marah sekali. Selama hidupnya belum pernah dia melihat seorang anak perempuan senakal dan segala kini apa? Kamu? Mau memukul aku? Pukulah, hayo pukulah. Tanda seru anak perempuan itu maju lagi sehingga dadanya membentur dada Sin Wan dan kedua tangannya bertolak pinggang, sikapnya menantang sekali. Aku bukan pengecut yang suka memukul anak perempuan. Cengengu Sin Wan menghardi. Anak perempuan itu menjadi semakin marah. Kedua matanya yang lebar itu terbelalak, hidungnya mendengus-dengus seperti seekor kuda marah. Kau bilang aku cengeng? Setan iblis jahannam keparat kamu, ya? Hayo pukul, kalau kau tidak mau pukul, aku yang akan memukulmu akan tetapi Sin Wan tidak peduli lagi dan melangkah mundur untuk pergi saja dari situ, tidak mau melayani anak perempuan yang galaknya melebih ayam bertelur itu. Melihat dia tidak mau memukul dan malah mundur, anak perempuan itu makin marah. Kau tidak mau pukul, kau lihat pukulanku ini, dan ia pun menerjang maju dan tangannya memukul ke arah dada Sin Wan, juga kakinya bergerak menyambar dari pinggir, menyapu kedua kaki Sin Wan. Tadinya Sin Wan menganggap bahwa pukulan seorang anak perempuan tentu tidak ada artinya. Apalagi dia kebal dan tubuhnya sudah terlatih. Dia bahkan ingin damdiam membuat anak perempuan itu menderita karena kegalakannya dan dia mengeraskan dadanya yang terpukul untuk menyambut pukulan dan membuat tangan yang memukul itu kesakitan. Duk, beres tanda seru Sin Wan terpelanting dan terjengkang. Terpelanting karena kedua kakinya disapu dari pinggir oleh sebuah kaki kecil yang amat kuat, dan pukulan pada dadanya membuat dia terjengkang. Pukulan itu ternyata mengandung tenaga yang kuat sekali dan biarpun dia tidak terluka dan juga tidak menderita nyeri terlalu hebat, namun dia terjengkang sampai terguling-guling. Dia meloncat bangkit kembali dan melihat betapa orang yang dipukulnya tidak menderita apa-apa, bahkan mampu bangkit dengan cepat, anak perempuan itu merasa penasaran dan meloncat memberi serangan yang lebih hebat lagi. Gerakannya cepat dan kedua tangannya mengandung tenaga sehingga tiap kali digerakan, terdengar suara angin. Tahulah Sin Wan bahwa dia berhadapan dengan seorang anak perempuan yang sama sekali tidak lemah, bahkan pandai ilmu silat dan memiliki tenaga yang kuat. Maka, begitu melihat anak perempuan itu menerjangnya, dia pun cepat mengelak dan menangkis. Tangkisannya yang disertai tenaga membuat lengan anak perempuan itu terpental dan hal ini membuatnya semakin galak dan ganas lagi. Serangan datang bertubi-tubi, bahkan kini kakinya juga menyambar-nyambar. Sin Wan sama sekali tidak ingin membalas, karena dia tetap berpendapat bahwa amat memalukan bagi seorang anak laki-laki untuk memukul perempuan. Biarpun dia terdersak, dia hanya menangkis dan mengelak saja. Akan tetapi, anak perempuan itu ternyata bukan hanya mengerti sedikit ilmu silat. Sama sekali tidak. Bahkan andai kata dia sungguh-sungguh melawan dan membalas, belum tentu dia akan mampu mendapatkan kemenangan dengan mudah. Anak ini telah mendapat gemblengan dari seorang yang sakti, mungkin seperti mendiang sejitkong saktinya. Des, kembali dia terjengkang ketika sebuah temenangan yang tak disangka-sangka memasuki pertahanannya dan menghantam perut yang untung dapat dia keraskan sehingga tidak terluka. Ketika dia meloncat bangkit kembali, dia melihat anak perempuan itu membuat gerakan dengan kedua tangan, mirip gerakan menghimpun Sinkeng seperti yang pernah dilatihnya, yaitu menyambut api dari langit, akan tetapi ketika turun, lanjutannya berbeda. Kedua tangan anak itu melengkung ke kanan-kiri, kemudian ketika kedua tangan itu membuat gerakan mendorong terdengar suara yang seperti ular mendesis. Kedua tangan itu seperti kepala dua ekor ular menghantam ke arah dadanya. Sin Wan cepat mengumpulkan tenaga Sinkeng dari pusarnya dan menyambut pukulan yang dia tahu merupakan pukulan berbahaya itu dengan kedua tangannya sendir. Des tanda seru kini tubuh anak perempuan itu yang terpental dan terhuyung, bahkan ia tentu akan roboh kalau saja lengannya tidak disambar oleh wanita cantik yang menjadi gurunya. Kau tidak apa-apa wanita cantik itu bertanya sambil merabah dada muridnya. Ailsnya berkerut ketika ia merasakan ada suatu ketidakwajaran pada muridnya. Subuh, tangannya panas sekali tanda seru kata anak perempuan itu yang segera duduk bersilah dan mengatur pernafasan. Wanita itu memandang kepada Sin Wan dan melihat betapa kedua tangan anak laki-laki itu masih mengeluarkan uap tipis. Sekali tubuhnya bergerak, wanita itu sudah meloncat dan berada di depan Sin Wan, membuat anak ini terkejut sekali. Gerakan wanita itu seperti menghilang saja. Katakan, apa hubunganmu dengan iblis tangan api wanita itu kini membentak, suaranya tetap halus namun mendesis seperti ular, dan dingin seperti salju, dan ketika Sin Wan memandang, sepasang matu itu mencorong seperti matu naga dalam dongeng. Tidak ada hubungan apa-apa, jawabnya singkat dan dia memutar tubuh hendak pergi dari tempat itu. Tunggu, engkau tidak boleh pergi begitu saja setelah memukul muridku, Sin Wan menghadapi wanita itu dengan penasaran. Bibi, aku sama sekali tidak memukulnya, hem, coba kau pukul aku seperti gerakanmu tadi, sungguh, aku tidak memukulnya, aku hanya menangkis pukulannya Sin Wan memrotes. Kalau begitu, kau tangkis pukulanku ini wanita itu lalu menggerakkan kedua tangan, cepat sekali, seperti yang dilakukan muridnya tadi, ke arah dada Sin Wan. Terpaksa, untuk menjaga diri, Sin Wan menyambut dengan dorongan kedua tangannya seperti tadi. Des tanda seru kini tubuh Sin Wan yang terjengkang, bahkan terbanting keras dan dia merasa betapa dadanya sesak dan sukar bernapas. Ketika dia bangkit duduk, dia muntahkan darah segar dan merasa betapa dadanya nyeri. Dengan terhuyung Sin Wan bangkit berdiri memandang kepada wanita itu dan bertanya, Bibi, kenapa engkau memukulku? Apakah engkau akan membunuhku? Pertanyaan itu mengandung keheranan dan penasaran, sama sekali tidak membayangkan perasaan takut sedikitpun. Aku dulu membunuhmu agar engkau dapat memberitahu kepada Sujit Kong bahwa aku akan membunuhnya. Mendengar bahwa wanita ini musuh Sujit Kong, berkurang rasa tak senang dalam hati Sin Wan. Bibi siapakah katakan saja bahwa Bico Asian Li, Dewi Ular Cantik, yang memukul Mu Sin Wan lalu membalikan tubuhnya dan terhuyung-huyung pergi dari tempat itu dalam keadaan hampir telanjang, hanya memakai celana dalam yang pendek. Tentu saja tiga orang kakek itu terkejut dan heran melihat murid mereka kembali ke situ dalam keadaan hampir telanjang, bahkan terluka dalam sehingga mukanya pucat dan bibirnya berlepotan darah. Sian Cai, apa yang terjadi pada mutanya Dewa Pedang, sedangkan Dewa Arak tanpa berbicara lagi segera memeriksa tubuh muridnya. Melihat betapa muridnya terluka dalam karena guncangan tenaga Sin Kang yang kuat, dia lalu menyuruh muridnya duduk bersilah, dan dia pun bersilah di depannya dan menempelkan telapak tangan kirinya ke dada muridnya. Sementara itu, pek mausian si Dewa Rambut Putih membantu dengan beberapa kali totokan dan tekanan pada punggung dan kedua pundak Sin Wan. Dalam waktu singkat saja kesehatan Sin Wan pulih kembali. Nah, sekarang ceritakan pengalamanmu, kata Dewa Pedang. Sin Wan menarik napas panjang dan memakai pakaian yang diambilkan oleh Dewa Rambut Putih, kemudian menjawab, Teocu sendiri masih merasa bingung dan heran, suhu. Ketika Teocu mandi di anak sungai, ada seorang anak perempuan mencuri pakaian Teocu, hanya meninggalkan sebuah celana pendek. Teocu naik ke darat, mengenakan celana pendek dan mengejar anak perempuan yang mencuri pakaian itu. Kiranya ia seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang nakal dan lihai. Ia merobek-robek pakaian Teocu dan menuduh Teocu mengotorkan air karena mereka tadi mandi di sebelah hilir. Teocu tidak melihat mereka karena terhalang belokan sungai. Anak itu kemudian menantang. Teocu tidak melayani, akan tetapi ia menyerang bertubi-tubi sampai beberapa kali Teocu jatuh. Ketika ia menyerang dengan pukulan yang mengandung Sinkeng, Teocu terpaksa menangkis dan ia pun terhuyung. Lalu gurunya memukul Teocu, hem, sungguh sewenang-wenang memukul anak kecil. Siapa gurunya itu? Tanya Dewa Arak dengan alis berkerut. Akulah yang memukulnya. Kalian mau apa? Mendengar suara merdu itu, tiga orang pertapa segera memutar tubuh dan memandang. Mereka tertegun, sama sekali tidak mengira bahwa guru anak perempuan seperti yang diceritakan Sin Wan tadi adalah seorang gadis cantik yang nampaknya baru berusia 20 tahun walaupun sikapnya menunjukkan bahwa ia jauh lebih tua daripada nampaknya. Seorang gadis yang berpakaian mewah seperti wanita bangsawan. Sian Chai Tanda Seru Nona, kenapa engkau memukul seorang anak kecil yang tidak berdosa Dewa Arak berseru? Pertama, karena ia mengotori air tempat kami mandi. Kedua, karena dia telah membuat muridku terhuyung hampir jatuh. Ketiga, karena dia mempunyai ilmu pukulan tangan api. Di mana sejitkong? Apakah kalian anak buahnya? Suruh dia keluar untuk menerima kematian wanita itu berkata dengan suara galak. Tiga orang pertapa itu saling pandang, Dewa Pedang dan Dewa Rambut Putih tersenyum, akan tetapi Dewa Arak tertawa bergelak. Hahaha, sungguh engkau memandang remeh kepada kami kalau menganggap kami anak buah sejitkong. Anak ini memang pernah belajar ilmu dari sejitkong, akan tetapi sekarang dia menjadi murid kami dan sejitkong telah meninggal dunia wanita cantik itu mengerutkan sepasang alisnya yang lengkung panjang dan hitam itu. Mati. Dia sudah mampus. Hem, akan sia-sia saja kah perjalananku ini tiba-tiba terdengar suara anak perempuan yang nyaring, subuh, pusaka-pusaka itu berada di dalam peti, di kereta ini semua orang menoleh ke arah kereta. Sebuah kepala terjulur keluar dari tirai kereta, kepala anak perempuan yang dipanggil Lily. Ih, kiranya kalian telah membunuhnya dan merampas pusaka-pusaka istana? Kalau begitu, serahkan nyawa dan pusaka. Iii, nona. Ketahuilah bahwa kami adalah utusan kaisar dan kami akan membawa kembali pusaka itu ke istana di kota Raja Dewa Arak berteriak. Pusaka dan nyawa kalian harus diserahkan wanita itu membentak dan tiba-tiba ia sudah bergerak maju, jari tangannya meluncur dengan membentuk kepala ular menotok ke arah leher Dewa Arak. Hiii, ah, sungguh berbahaya dan galak Dewa Arak melempar tubuh ke belakang ketika melihat datangnya serangan yang amat berbahaya itu. Dari gerakan tangan itu saja dia tahu bahwa lawannya ini, biarpun masih muda, namun ganas dan lihai sekali. Benar dugaannya, begitu dia melempar tubuh ke belakang, wanita itu sudah menerjangnya lagi dengan serangan susulan. Gerakan kedua lengannya seperti dua ekor ular yang menyambar-nyambar, menimbulkan suara bercuitan, dan damdiam Dewa Pedang terkejut karena dia mengenal ilmu pukulan yang tidak kalah dasyatnya dibandingkan ilmu pukulan kiamciang, tangan pedang, yang dikuasainya. Dewa Arak juga tahu akan hal ini, dia pun kini mengerahkan tenaga dan kelincahannya untuk menghadapi desakan itu dan balas menyerang. Wanita itu pun kelihatan terkejut melihat betapa lawannya tidak seperti yang disangkanya semula. Lawannya memiliki gerakan yang amat lincah biarpun perutnya gendut, dan ketika menangkis, ia mendapat kenyataan bahwa orang itu pun memiliki sin keng yang kuat. Melihat dua orang lain berdiri di pinggir, ia lalu mendapat akal. Ia harus merobohkan mereka yang paling lemah lebih dahulu karena kalau mereka itu keburu mengeroyoknya, mungkin ia akan kewalahan. Tiba-tiba saja tubuhnya menyambar ke kiri ke arah Dewa Rambut Putih, dan begitu ia menggerakkan tangan kiri, tujuh batang jarum secara bertuli tubi menyambar ke arah tiga orang kakek itu, dan yang dijadikan sasaran adalah dada dan tenggorokan, tempat-tempat yang paling lemah. Siam Chai tanda seru Dewa Rambut Putih berseru dan seperti dua orang rekannya, dia pun berhasil mengebut jarum-jarum itu sehingga runtuh. Kembali wanita itu terkejut. Serangan jarumnya dapat diruntuhkan dengan mudahnya oleh tiga orang kakek itu. Mampuslah ia menubruk ke kiri, menyerang Dewa Rambut Putih dengan dasyatnya, mulutnya mendesis dan kedua tangan yang membentuk kepala ular itu kini terbuka dan mencengkeram, seperti ular-ular yang menggigit, sedangkan kuku-kuku jari tangannya berubah menghijau. Hem, sungguh danas tanda seru Dewa Rambut Putih melompat ke belakang menghindar, kemudian kipas di tangan kirinya mengebut. Angin keras menyambar ke arah wanita itu yang menjadi gelagapan dan terkejut karena ia mendapat kenyataan betapa kakek Rambut Putih ini tidak kalah lihainya dibandingkan kakek perut genjut. Wira tanda seru tiba-tiba saja tangannya merenggut ke kepalanya sendiri dan semua tusuk sanggul telah direnggut dan dimasukkan saku, rambutnya yang panjang sampai ke pinggul itu terlepas dan begitu ia menggerakkan kepala, gumpalan rambut hitam yang harum dan panjang menyambar ke arah si Dewa Rambut Putih. Hebat tanda seru kembali pek, mau si Antiyoki berseru dan kebutan kipasnya ternyata tidak mampu menangkis rambut yang terus meluncur ke arah leharnya. Terpaksa dia melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik lima kali baru berhasli terhindar dari seragapan rambut panjang. Wanita itu marah bukan main. Wajahnya yang cantik berubah kemerahan, matanya mencorong, mulutnya mendesis-desis dan dengan rambut riap-riapan, biarpun ia masih amat cantik, namun ada sesuatu yang menyeramkan karena ia seperti berubah menjadi iblis yang cantik, atau siluman olari yang cantik namun berbahaya sekali. Ia memang marah karena begitu tangan kanannya bergerak, ia telah mencabut sebatang pedang dari balik bajunya. Pedang itu pun aneh gagang dan pedangnya menjadi satu, gagangnya merupakan ekor ular yang melingkar tebal, ujung pedangnya berbentuk kepala seekor ular yang menjulurkan lidahnya. Lidah itu yang amat runting, dan sisik-sisik ular itu tajam. Sebatang pedang mirip ular. Dengan pedang aneh ini ia menyerang ke arah kiam-sian. Si dewa pedang tentu saja maklum akan kelihayan lawan. Dia pun sudah mencabut pedang jitkong kiam, pedang sinar matahari, dan menangkis sambaran pedang ular. Keringat tanda seru nampak banyak bunga api berpijar dan berhamburan. Keduanya terkejut dan memeriksa pedang masing-masing. Kiranya kedua pedang itu sama kuatnya dan tidak menjadi rusak. Wanita itu menjadi semakin penasaran. Tadinya ia mengira bahwa di dunia ini tidak ada atau jarang sekali terdapat orang yang akan mampu menandinginya, maka dengan penuh keyakinan diri ia memastikan bahwa iblis tangan api pasti akan tewas di tangannya, dan pusaka istana akan terjatuh ke tangannya. Akan tetapi, siapa sangka, kini bertemu dengan tiga orang pendekta ini, ia tidak mampu mengalahkan seorang saja di antara mereka walaupun ia sudah mencoba menyerang dengan ilmu pukulan beracun yang ampuh, jarum-jarum beracun, rambutnya, dan bahkan pedangnya. Ia lalu mengamuk dengan pedang dan rambutnya dan sepak terjangnya memang menggiriskan sekali. Kalau bukan Sam Sian yang diamuknya, tentu sudah jatuh korban di antara mereka. Tiga orang pendekta itu memelah diri dan sengaja tidak mau merobohkan wanita itu, apalagi membunuh atau melukainya. Sementara itu, ketika melihat betapa anak perempuan yang nakal dan galak itu sudah berada di kereta, agaknya ketika subuhnya muncul tadi, kesempatan itu dipergunakan oleh si anak perempuan untuk menyusup ke atas kereta, cepat lari menghampiri kereta. Engkau pencuri kecil. Engkau hendak mencuri apa lagi di situ? Hayo cepat turun atau, atau apa? Hah anak perempuan itu kini membuka tirai dan berdiri di dalam kereta sambil bertolak pinggang dan memandang galak, atau arah. Mau apa kamu kalau aku tidak mau turun Sin Wan memandang gemas? Sesabar-sabar orang tentu ada batasnya. Anak ini keterlaluan sekali. Akan tetapi, Sin Wan masih teringat bahwa dia adalah seorang anak laki-laki. Tidak pantas seorang anak laki-laki menyerang dan memukul anak perempuan. Bagaimana sikapnya andai kata anak itu adiknya yang nakal? Akan ku seret kau turun dari kereta dan ku pukul pinggulmu lima kali biar kau tahu rasa Sin Wan mengancam, menganggap anak perempuan itu adik sendiri yang perlu dihajar. Hal ini menolong meredakan kemarahannya, karena kalau dia tidak menganggap anak perempuan itu adik sendiri, tentu akan timbul kemarahan yang melahirkan kebencian. Akan tetapi jawaban itu bahkan membuat si anak perempuan membelalakan mati saking kaget dan marahnya, apa? Kamu, kamu, kurang ajar, berani hendak menyeretku dan memukul pinggulku? Engkau agaknya sudah bosan hidup. Ia teriaknya dan ia pun meloncat turun, bukan sebarang meloncat, melainkan meloncat sambil menerkam seperti seekor burung Garuda yang menyerang seekor domba. Sin Wan mengelak dan ketika tubuh anak itu lewat, dia mencoba untuk menangkap lengan anak itu. Dia berhasil menangkap lengan kiri anak itu dengan tangan kanannya dan selagi dia hendak meringkusnya, tiba-tiba anak itu membalik tangan kanan yang membentuk kepala ular meluncur ke arah matanya dan lengan yang dipegangnya tadi, licin bagaikan ular, sudah dapat melepaskan diri dan mencengkeram ke arah leharnya. Sungguh merupakan serangan yang amat hebat, biarpun dilakukan dua tangan anak perempuan. Ihaha, kau ular kecil Sin Wan memaki sambil meloncat ke belakang. Gerakan kedua lengan anak itu mengingatkan yang akan gerakan ular. Dimaki ular kecil, anak perempuan itu semakin marah. Ku hajar kau, ku bunuh kau dan ia lalu mengamuk, menyerang bertubi-tubi dan saking marahnya, serangannya banyak ngawur dan tidak menurut gerakan silat lagi, melainkan gerakan seorang perempuan yang marah, mencakar, mencengkeram, menampar dan menjambak. Menghadapi anak perempuan yang mengamuk itu, Sin Wan menjadi kewalahan bahkan pipi kirinya sudah kena dicakar kuku jari tangan anak itu sehingga lecet dan berdarah. Namun akhirnya dia dapat menangkap kedua pergelangan tangan anak itu. Anak itu merontah, kemudian menggigit lengan Sin Wan. Aduh Sin Wan merenggut lengannya lepas dan kulit lengannya juga lecet berdarah. Kau anak liar bentaknya dan berhasil menelikung kedua lengan anak itu ke belakang. Ditariknya anak itu mendekati kereta. Dia lalu duduk di anak tangga kereta dan memaksa anak perempuan itu menelungkup melintang di atas pahanya. Kemudian, dengan tangan kanan memegang kedua pergelangan tangan anak itu sehingga tidak mampu bergerak lagi. Dia menggunakan telapak tangan kirinya untuk menampari pinggul yang menonjol ke atas itu. Engkau menjakar dan menggigit, hukumannya kutambah menjadi sepuluh kali pukulan dan tangan Sin Wan menampari pinggul anak perempuan itu berulang-ulang. Klak, klak, klak tanda seru anak perempuan itu menjerit-jerit, bukan karena sakit pada pantatnya, melainkan sakit pada hatinya. Ia merasa dihina bukan main oleh anak laki-laki itu. Klak, 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 setelah sepuluh kali, baru Sin Wan menghentikan tamparannya. Telapak tangannya terasa panas setelah sepuluh kali menampar itu. Subo, tolong tanda seru anak perempuan itu menjerit-jerit dan menangis. Hem, engkau bersalah, pantas dihukum, kenapa menangis Sin Wan melepaskan anak itu dan memandang dengan hati mulai merasa kasihan. Bagaimanapun galaknya, ia hanya seorang anak perempuan kecil. Dia mulai merasa malu atas perbuatannya sendiri, akan tetapi ketika melihat lengan dan pipinya berdarah, penyesalannya menghilang dan dia bahkan merasa geli melihat anak itu menggunakan kedua tangan mengusap-usap pinggulnya yang ditampari tadi. Anak perempuan itu menoleh kepada Subonya untuk minta bantuan. Akan tetapi, ia tertegun melihat Subonya terlempar dan jatuh terjengkang. Wanita itu bangkit, maklum bahwa ia tidak akan menang melawan mereka bertiga, lalu mengebut-ngebutkan pakaiannya yang kotor, kedua tangan mulai menyanggul lambutnya yang awut-awutan, tiada hentinya memandang kepada tiga orang itu dan bertanya, siapakah kalian bertiga suaranya tetap merduakan tetapi mengandung kemarahan tertahan. Dewa Arak mewakili rekan-rekannya berkata, Hmm, kepandaianmu hebat sekali, nona, akan tetapi sayang, engka sungguh ganas dan kejam. Kami adalah tiga orang tua yang tidak suka mencari permusuhan. Aku si tukang mabuk, dia ini si tukang pedang dan yang itu si rambut putih. Mereka bertiga tidak pernah menganggap diri mereka sebagai dewa seperti yang dikatakan orang-orang Kang Ou untuk menghormati mereka, walaupun kadang-kadang untuk mengejek mereka saling menyebut dewa. Wanita itu terbelalak. Kini ia telah selesai menyanggul rambutnya, walaupun masih kasar dan kacau kusut. Aih, kiranya aku berhadapan dengan Wang Ho Sem Sian, tiga dewa sungai kuning. Baiklah Sem Sian, sekali ini aku mengaku kalah. Akan tetapi akan tiba saatnya aku mencari kalian untuk menebus kekalahan ini hei, kamu. Siapa namamu agar kelak aku membalas penghinaan ini anak perempuan itu pun bertanya kepada Sin Wan. Aku tidak punya nama, jawab Sin Wan yang tidak ingin anak itu mengingat namanya sebagai musuh dan kelak mencarinya seperti yang dikatakan wanita itu terhadap ketiga orang gurunya. Kau tidak bernama? Kau kerbau sapi kuda babi anjing kucing. Yang mana di antara itu namamu anak perempuan yang galak itu memaki saking marahnya. Semua itu namaku, jawab Sin Wan sambil tersenyum. Kau jahat anda seru anak perempuan itu mengepal tinju dan hendak menyerang lagi. Lili, mari kita pergi kata gurunya, dan wanita cantik itu berkelebat, menyambar lengan muridnya dan ia pun lari seperti terbang cepatnya meninggalkan tempat itu. Sian Chai, seorang gadis yang amat berbahaya kata pek mau Sian Tio Ki. Benar, ilmu pedangnya pun hebat. Kelak ia pasti akan merupakan lawan yang amat sukar dikalahkan, sambung Kiam Sian Loh San. Sayang, kita tidak tahu siapa wanita itu, kata pula Ciu Sian Tongkui. Suhu, Teo Chu tahu siapa namanya tanda seru Sian Wan menghampiri tiga orang gurunya, akan tetapi pada saat itu terdengar suara ringkik kuda dan dua ekor kuda di depan kereta itu roboh. Tiga orang pendeta itu cepat meloncat ke dekat kereta, untuk menjaga agar peti pusaka tidak diambil orang, dan mereka masih melihat berkelebatnya bayangan wanita tadi yang kini melarikan diri amat cepatnya. Mereka memeriksa dan dua kuda itu sudah mati. Leher mereka ditembusi pisau kecil yang beracun, tepat mengenai jalan darah besar sehingga racun cepat membunuh dua ekor binatang itu. Hem, ia membunuh kuda kita, kata Dewa Arak. Pinto tahu maksudnya. Tentu ia bermaksud agar perjalanan kita ke kota raja membawa pusaka-pusaka itu menjadi lambat, sambung Dewa Pedang. Sian Chai tanda seru benar sekali. Ini berarti bahwa wanita ganas itu masih ingin mencoba untuk merampas pusaka. Ia liai, kalau ia membawa teman-teman yang banyak, bisa berbahaya. Kita harus mencari jalan agar dapat menyelamatkan pusaka-pusaka ini. Kalau sampai terjatuh ke tangan golongan sesat, akan sukarlah merampasnya kembali, kata Dewa Rambut Putih. Aku tahu jalannya Dewa Arak berseru sambil tersenyum gembira. Tidak jauh dari sini terdapat benteng pasukan penjaga keamanan tapal batas. Kalau kita datang ke sana dan memperlihatkan tekpai, bambu tanda kuasa, tentu komandan pasukan itu akan suka memberi pasukan untuk mengawal keamanan pusaka untuk dikirim kembali ke kota raja. Itu bagus sekali kata Kiam Sian. Kalau begitu, mari kita cepat bawa pusaka itu ke sana. Mereka lalu membuka peti pusaka, mengambil isinya dan membagi belasan buah. Benda pusaka itu menjadi tiga bagian, menyimpan dalam bungkusan masing-masing dan menggendongnya di punggung. Kau tadi mengatakan bahwa engkau mengetahui nama wanita itu. Siapakah namanya, Sinwantanya Dewa Rambut Putih? Ketika ia memukul Teocu, ia mengatakan bahwa ia tidak membunuh Teocu agar Teocu dapat memberitahu Sejitkong bahwa wanita itu yang bernama Bicho Asianli akan membunuh Sejitkong Bicho Asianli, Dewi Ular Cantik Dewa Arak berkata sambil tertegun. Belum pernah aku mendengar julukan itu. Akan tetapi melihat kelihayanya, mungkin sekali masih ada hubungannya dengan si Tian Coa Ong, Raja Ular daerah Barat Siancai, Dewa Pedang Berseru. Raja Ular itu memang memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Akan tetapi dia bukanlah golongan sesat, bukan orang jahat walaupun dia merupakan datuk yang memiliki watak luar biasa, Wanita tadi pun belum tentu jahat walaupun ia ganas dan kejam. Buktinya, ia mencari Sejitkong untuk dibunuhnya. Siapa yang memusuhi Sejitkong, agaknya tidak dapat digolongkan sesat, tiga orang kakek itu lalu melakukan perjalanan cepat. Bahkan Sin Wan digendong bergantian oleh mereka agar perjalanan dapat dilakukan secepat mungkin. Hal ini dilakukan agar mereka dapat segera tiba di benteng pasukan penjaga keamanan, sebelum tiba serangan dari orang-orang yang hendak merampas pusaka istana. Perhitungan mereka memang tepat. Setelah dilakukan perjalanan sehari penuh, pada sore harinya mereka tiba di benteng itu. Dan komandan benteng menyambut mereka dengan penuh kehormatan ketika tiga orang itu memperlihatkan tek pahit dan memberi keterangan bahwa mereka adalah utusan kaisar untuk mencari dan merampas kembali pusaka yang hilang dari gudang pusaka istana. Setelah bermalam satu malam di benteng itu, pada keesokan harinya, mereka berangkat melanjutkan perjalanan. Akan tetapi sekali ini, perjalanan dilakukan dengan kereta dan dikawal oleh seratus orang prajurit. Tentu saja orang-orang golongan sesat yang tadinya hendak menghadang dan merampas pusaka, menjadi mundur teratur melihat pengawalan yang ketat itu. Menghadapi sehamsian saja adalah merupakan usaha yang berbahaya dan berat, apalagi ditambah pasukan seratus orang prajurit. Andai kata mereka memberanikan diri menyerbu pasukan itu, mereka akan dicap pemberontak dan selanjutnya kehidupan mereka tidak akan aman lagi, menjadi orang-orang buruan atau musuh pemerintah. Tiga orang pertapa itu bersama Sinwon merasa tenang dan mereka dapat tiba di Nanking, kota raja yang baru dari dinasti Bengtiao dengan selamat. Pada waktu itu, yang menjadi kaisar dari kerajaan Beng adalah kaisar Tachu, yaitu kaisar pertama atau pendiri dari dinasti Bengtiao. Pendiri kerajaan Beng, Kerang, ini berasal dari keluarga petani. Dia dilahirkan dalam tahun 1328 di dusun yang terletak antara Sungai Huai dan Sungai Kuning, di daerah pertanian, dari keluarga petani biasa. Ketika dia berusia enam tahun, di dusun tempat tinggalnya berjangkit wabah yang membunuh banyak keluarga para petani di dusun itu. Keluarga anak yang kini menjadi kaisar Tachu, dan yang dulu bernama Tsu Goan Chiang ini pun terbasmi habis. Ayah ibunya, saudara-saudaranya, mati semua oleh wabah. Hanya tinggal Tsu Goan Chiang seorang diri yang tinggal. Dia menjadi seorang anak berusia enam tahun yang yatim piatu dan hidup sebatang kerajaan. Riwayat kaisar pertama dinasti Bengtiao ini ketika masih kecilnya memang amat menarik. Hidupnya selain miskin juga penuh dengan kesengsaraan. Setelah hidup seorang diri, sebatang kerajaan, dia lalu bekerja sebagai penggembala kerbau. Kemudian dia bahkan mengikuti seorang hwasyo tua ke kuil dan menjadi seorang hwasyo kecil berkepala gundul. Bertahun-tahun dia mempelajari ilmu bundanbu, sastra dan silat, di kuil itu, berguru kepada para hwasyo, pendeta Buddha, sehingga dia menjadi pandai, bukan saja bertubuh kuat dan pandai ilmu silat, bersemangat, juga pandai dalam hal ilmu membaca dan menulis. Namun, kehidupan sebagai pendeta di kuil tidak memuaskan hatinya. Dia meninggalkan kuil, hidup terlunta-lunta dan dalam usia belasan tahun itu, dia bahkan pernah mengikuti seorang pengemis sakti, hidup sebagai seorang pengemis. Akhirnya, karena kegagahan dan kepandainya, karena bakatnya menjadi pemimpin, setelah bertualang di dunia Kang O, dia berhasil diangkat menjadi seorang Beng Cu, pemimpin rakyat. Dia telah menjadi dewasa, berpengalaman dan berpengetahuan luas, sudah lenyap sama sekali bekas-bekas kehidupan petani di pedesaan. Dia memperkuat kedudukannya, memperkuat para pengikut yang dihimpunya menjadi pasukan, melatihnya dan dalam usia 28 tahun, dia sudah demikian kuatnya dan memperoleh dukungan dari rakyat jelata, dari golongan rendah sampai menengah, memberontak terhadap kekuasaan kerajaan Mongol yang telah menjajah Cina selama hampir 100 tahun. Dia memimpin pasukan rakyatnya menyerbu dan menguasai Nanking yang kemudian menjadi pusat kekuasaannya, bahkan kemudian menjadi kota rajanya. Dan dalam tahun 1368, dalam usia 40 tahun, dia telah berhasil menguasai seluruh wilayah kekuasaan Mongol di daratan Cina. Dia lalu mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Beng dan dia menjadi kaisar pertamanya yang bernama Kaisar Tacu. Semenjak itu, Kaisar Tacu terus mengadakan pembersihan, mengirim pasukan di bawah pimpinan Jenderal Sota, yaitu seorang panglima yang menjadi tangan kanannya, jauh ke utara dan barat untuk mengejar sisa-sisa pasukan Mongol dan bahkan membakar kota Raja Karakorum, kota Raja Lama yang dulu menjadi pusat kekuasaan pendiri kerajaan Mongol, yaitu Jenghis Khan. Selamat menikmati.